Intro Shalom Bapak Ibu, semuanya kasih Tuhan, kembali berjumpa dengan Bina Iman. Hari ini kita belajar dari Yohanes pasal 7, ayat 37-38, 39. Yohanes pasal 7, ayat 37-39, saya bacakan buat kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu, semuanya kasih Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yang Tuhan pesankan untuk kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu ayat yang ke-37, Tuhan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan mengundang setiap kita yang haus untuk datang dan minum. Bapak Ibu, orang yang haus butuh kesegaran. Orang yang haus, dia akan cari minum, supaya dia segar, mengalami kepuasan, mengalami penyegaran. Bapak Ibu, semuanya kasih Tuhan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami kehausan dalam bentuk rohani, mungkin kita sedang mengalami hal yang permasalahan yang cukup berat dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita perlu kesegaran dalam jiwa kita. Kita perlu Tuhan merefresh kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita untuk datang. Nah, kita berkata, barang siapa haus, kalau saudara sedang mengalami masa hidup, fase hidup yang haus. Saudara sedang mengalami masa-masa kekeringan. Saudara ku dikasih Tuhan, Tuhan berkata, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia akan disegarkan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapat kasih karunia. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, dia akan mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita respon nih. Apapun yang saudara alami, mungkin kita sedang diterpa oleh badai kehidupan dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Tuhan berkata, kalau engkau haus datang kepadaku minum, engkau akan disegarkan. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat 38 Firman berkata, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci. Saya percaya kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu dijelaskan di ayat 39 adalah roh, roh kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, roh kudus ada dalam hidupnya. Dan itu akan mengalirkan aliran-aliran air hidup yang membuat kita, memampukan kita, saudaraku, supaya kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Kita mengalami kehidupan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu, setiap kali saudara mengalami persoalan, setiap kali saudara mengalami kebuntuan dalam kehidupan, berdoa minta roh kudus pimpin hidup kita. Berdoa Tuhan, roh kudus pimpin hidupku. Pegang hidupku, tuntun langkaku. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Itu pesan Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kalau sudah haus, kalau sudah sedang mengalami masa-masa fase-fase kerik dalam hidup kita, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan penyegaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ada roh kudus dalam hidup kita. Sudah jangan takut, sudah jangan khawatir. Ada penolong yang akan menolong hidup kita. Minta sama roh kudus, penuhi aku roh kudus. Pimpin hidupku roh kudus, supaya aku mengalami kemenangan, kesegaran, kelepasan yang daripadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pertuah roh kudus yang kau kirimkan dalam hidup kami. Tuhan, hambamu berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari-hari ini mungkin mereka mengalami fase haus dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kekeringan. Merasa Tuhan hidup yang penuh tekanan, penuh persoalan. Dan biar engkau menuntun dengan rohmu yang kudus datang kepada engkau. Supaya mereka mengalami penyegaran. Supaya mereka mengalami refresh. Hidup mereka di refresh, disegarkan kembali. Dan mereka mengalami kekuatan dan kebangkitan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan biar roh kudusmu terus menuntun anak-anakmu. Tuhan, supaya dari kehidupan anak-anakmu mengalir aliran-aliran hidup. Supaya hidup anak-anakmu juga mengalirkan. Membawa berkat kehidupan bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.